Mengeratus-ratus pagawet di Aliansi Serikat Buruh, Serikat Pekerja atau SP-SPSA Kota Cimahi Nyurungjuk rasa dihadapkan gerbang kantor wali kota tur gedung DPRD Kota Cimahi, Poyara Beborang Eta pagawet ngebreken orasina anu nolak peraturan gubernur nomor 54 tahun 2018 Ngenaan kecindakan UMK tur UMSK Semalah etan warunjuk rasa genagi janji wali kota Cimahi, patalijeng karaharjaan kaum pagawet Mengeratus-ratus pagawet nuka bengket di Aliansi Serikat Buruh, Serikat Pekerja atau SP-SPSA Kota Cimahi Ngalakonan unjuk rasa dihadapkan gerbang kantor wali kota turta gedung DPRD Kota Cimahi Dipimpinku mobil komando, Poyara Beborang Eta pagawet ngewangku genep Serikat Buruh atau Serikat Pekerja sa Kota Cimahi Tenggebreken orasina anu nolak peraturan gubernur nomor 54 tahun 2018 Ngenaan kacindakan UMK turta UMSK Eta kaum pagawet ngedongsok pamarentah kota Cimahi ngerekomendasikan kak gubernur Piken nyabut eta pergub Ari anu jadi pusir panitena na nyanyeta pasal saapan poin tilubelas Kaum pagal ngerong, jeng lengan eta pasal te bakal ngegejet upah sektoral di Kota Cimahi Anu salah seizina kudu eka sapukan ti Apindo Pangnak itu pihak Apindo kawasan hun temi harap aya upah sektoral di Kota Cimahi Lianti gitu etan warunjuk rasa ogen nagih jangji wali Kota Cimahi Nalika kampanye pilkada patali jengkar harjaan pagawet di Kota Cimahi Ini kami aliansi kudu Kota Cimahi datang ke sini ke DPRP Kota Cimahi Meminta agar kekeminan DPRP Kota Cimahi merekomendasikan Agar benar-benar segera mencapai DPRP nomor 54 tahun 2018 Tentang tata cara retapan upah pindut Karena dengan petug ini Kota Cimahi dipastikan tidak akan bisa Dengan upah sektoral Etaunjuk rasa dipajuk kalawan Amantur tadi aping kalawan reketku Polres Cimahi Antukna wawakil pagawe dibagiakan ku ketua DPRD pikir ngakonan audiensi Algi Muhammad Gifari, Bandung TV